Jatuh dan hilangnya helikopter hingga kesimpulan meninggalnya Presiden Iran, menandai rentetan peristiwa yang terasa cepat dan tak terduga sebelumnya. Kematian Ebrahim Raisi bersama dengan Menteri Luar Negeri Iran dan pejabat lainnya terjadi dalam kecelakaan helikopter pada hari Minggu di wilayah barat laut Iran. Pada dasarnya faktor cuaca dianggap sebagai penyebab umum dari kecelakaan. Namun belakangan, klaim akan keterlibatan badan intelijen Israel, Mossad juga turut dibicarakan. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga turut disalahkan. Lalu, apa yang membuat setiap spekulasi ada dan menjadi masuk akal? Berikut beberapa hal yang dicurigai jadi penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran. Di tengah penjelasan yang mengacu pada cuaca buruk, klaim adanya campur tangan Mossad terkait kecelakaan yang dialami mendiang Raisi juga muncul ke permukaan. Ketika kabar kematian Raisi disiarkan pertama kali, tagar Iran yang disusul Mossad menjadi trending topic di lini masa X. Tagar Iran tentu saja masuk akal. Lalu bagaimana dengan Mossad? Ada korelasi apa antara kematian Raisi dan badan intelijen Israel itu? Sebagaimana diketahui, Israel dan Iran adalah musuh bebuyutan dan mereka terlibat konfrontasi langsung belum lama ini. Termasuk pembunuhan seorang jenderal Iran di Damascus, Suriah, dan serangan rudal sebagai balasan. Teheran yang digawangi oleh Raisi dan Khamenei sempat meluncurkan rudal ke arah Israel. Sebagai balasan terhadap serangan ke kedubes Iran di Suriah. Sehingga tidak salah juga jika keterlibatan Israel dimungkinkan dalam kejadian yang menewaskan tokoh kunci seperti Ebrahim Raisi. The Economist melalui rilis yang dilaporkan membenarkan klaim tersebut. Benar bahwa badan intelijen Israel itu dikenal karena operasinya yang secara intens melawan kepentingan Iran. Hanya saja seorang pejabat Israel yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa bukan pihak mereka yang melakukan. Tapi jika benar Israel terlibat, ini bisa menjadi sebuah tindakan perang yang jelas akan mengundang respon sengit dari Iran. Mengapa Mossad patut dicurigai? Masa jabatan Raisi yang penuh tantangan internal dan eksternal membuat keterlibatan musuh dalam maupun aktor luar seperti Israel disinyalir menjadi dalang dari kejadian ini. Tak ayal, media sosial diramaikan dengan teori konspirasi. Termasuk desas-desus yang menyebut bahwa pilot yang membawa helikopter Presiden Iran adalah agen Mossad. Tentu laporan ini belum dapat terkonfirmasi. Apalagi media Israel, yenetnews.com mengklarifikasi melalui sumber tidak resmi bahwa kecelakaan yang terjadi karena cuaca buruk tidak ada hubungannya dengan mereka. Faktanya, kemampuan luar biasa agen mata-mata Israel untuk menyerang ke wilayah Iran menjadi dasar yang kuat dari konspirasi ini. The Economist dalam rilis seperti film thriller Netflix. Kematian Raisi menghidupkan kembali pembicaraan tentang kebebasan Mossad di Iran. Menjabarkan bagaimana operasi luar biasa yang dimaksud itu terjadi. Di masa lalu, Israel disebut-sebut berada di balik beberapa serangan berani terhadap instalasi-instalasi penting serta tokoh-tokoh penting di Iran, di mana pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada 2020 termasuk di antaranya. Ilmuwan nuklir Iran itu dibunuh ketika sedang mengemudikan mobilnya dengan senapan mesin yang dioperasikan secara robotik. Operasi ini kemudian disebut rumit dan menakjubkan sebab senapan itu dipasang pada truk yang diparkir di pinggir jalan. Sementara itu, penembak Jitu duduk di lokasi yang dirahasiakan berjarak lebih dari seribu mil jauhnya sembari mengendalikan senapan mesin di layar komputer. Ketika Iran berduka atas kehilangan presidennya, ketidakpastian menyelimuti negara ini. Bagaimana tidak, insiden ini tidak hanya memiliki dampak signifikan terhadap kawasan, tetapi juga bakal memicu perebutan kekuasaan besar-besaran di Iran. Karena itu, kemungkinan bahwa penyebab kecelakaan didasari oleh konflik internal juga mewarnai konspirasi penyebab kecelakaan helikopter yang ditumpangi Ebrahim Raisi. Pasalnya, Raisi memiliki daftar panjang musuh di Iran, termasuk kelompok moderat yang ia marginalkan hingga kelompok konservatif yang menganggapnya sebagai presiden yang tidak kompeten. Sebagian warga Iran bahkan percaya bahwa musuh-musuh Raisi mungkin akan membalas dendam. Urutan suksesi presiden berikutnya adalah Wakil Presiden Mohamad Mokhber, yang harus disetujui oleh Khamenei selaku penengah terakhir urusan dalam dan luar negeri di Republik Islam. Namun, konstitusi Iran mengatur bahwa pemilu harus disiapkan 50 hari setelah presiden berhalangan untuk melanjutkan pemerintahan. Sehingga presiden bersama tiga kepala pemerintahan lainnya yakni Wakil Presiden, Ketua Parlemen, dan Kepala Kehakiman harus mengatur pemilihan umum dan memilih pemimpin baru. Amerika Serikat juga disalahkan. Pihak lain yang juga dikaitkan dengan insiden jatuhnya helikopter Iran adalah Amerika Serikat. Tuduhan itu bermula ketika mantan menteri luar negeri Iran, Mohamad Javad Zarif mengalasankan sanksi AS yang dijatuhkan kepada Iran menyebabkan kecelakaan terjadi. Karena sanksi-sanksi mereka yang mencegah Iran memiliki akses dalam pengadaan suku cadang penerbangan. Katanya sebagaimana dikutip dari Iran Internasional. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional Iran itu, ia mengatakan bahwa sanksi itu secara tidak langsung mengkompromikan akses Iran ke fasilitas penerbangan modern. Pernyataannya muncul di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung di mana Iran semakin selaras dengan Rusia dan Tiongkok. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan tentang ketergantungan Iran terhadap helikopter Amerika yang sudah ketinggalan zaman seperti Bell 212. Menanggapi itu, Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby dalam keterangan yang dikutip AP mengatakan bahwa tuduhan terkait sanksi AS yang berkontribusi pada kecelakaan itu tidak berdasar. Tanggung jawab mereka sendiri untuk memastikan keamanan dan keandalan peralatannya, katanya menambahkan. Ia juga mengatakan bahwa kematian Raisi tidak diharapkan memiliki dampak substantif pada hubungan AS-Iran yang sulit atau dukungan Iran terhadap Hamas, Hezbollah, dan pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman. Faktor Cuaca dan Usia Helikopter Sejauh ini penyebab kecelakaan tragis yang dialami Ebrahim Raisi dan sejumlah pejabat Iran lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Fahidi mengatakan bahwa cuaca berkabut tebal terjadi ketika helikopter itu mengudara menuju kota Tabris. Aksi penyelamatan pun terhalang situasi cuaca yang tidak menguntungkan, di mana hujan lebat, kabut, dan angin yang menderu menjadi kendala serius dalam misi pencarian. Namun selain cuaca, usia helikopter yang sudah tua juga diduga sebagai faktor utama lainnya. Pengamat militer Cedric Leighton menyebut bahwa suku cadang jelas menjadi masalah bagi Iran, di mana kemungkinan yang ia utarakan sejalan dengan tuduhan mantan Menteri Luar Negeri Iran, Mohamed Javad Zarif, yang menyalahkan sanksi AS terkait ini. Pada dasarnya, meski helikopter modern dilengkapi fitur keselamatan canggih dan menjalani prosedur perawatan ketat, kecelakaan masih dapat terjadi karena alasan seperti kegagalan mekanis, cuaca buruk, kesalahan manusia, atau kombinasi faktor-faktor tersebut. Hanya saja, klaim cuaca buruk masih sulit diterima sejumlah pihak, sebab tidak mudah untuk menepis sepenuhnya dugaan adanya sabotase dalam peristiwa tersebut. Jatuhnya helikopter Bell 212 pada akhirnya memperburuk ketegangan regional. Terlebih sejumlah spekulasi penyebab kecelakaan masih terus dibicarakan hingga hari ini. Menurut kalian, dari sejumlah spekulasi yang disebutkan sebelumnya, manakah yang paling mungkin dan masuk akal? Atau kalian sudah sepakat bahwa faktor cuaca menjadi satu-satunya alasan?